Jinausum Halodopanjang Kiwari, cai produksi PDAM Tirtaraharja Kabupaten Bandung di Jalan Kolonel Masuri, Kota Cimahi, nyelorot tepika 75% batan sesari. Kegituna PDAM nanda ngerugi tepika mang miliar-miliar. Antukna pihak PDAM ngalakuna rekayasa penyeloran cai ke warga Anung Alanggan. Jinausum Halodopanjang Kiwari, cai produksi PDAM Tirtaraharja Kabupaten Bandung di Jalan Kolonel Masuri, Kota Cimahi, nyelorot tepika 75% batan sesari. Pangnak itu, situ lembang anumang rupa sumber cai baku PDAM Tirtaraharja ayena saat. Minang kata reka pikang ngungkulan etahal, pihakna bakal nyorang rekayasa jalur lebah nyelorkan cai bersih ke warga Anung Alanggan, turta muka pangladen cai bersih gratis dihadapkan kantor anco kenen masyarakat umum. Manager senior produksi PDAM Tirtaraharja Nana Karmana Ngebrehken, ilaharna PDAM ngokolakan cai produksi 177 liter per detik, arikiwari ukur 44 liter per detik. Usum halodoh panjang ngabalukarkan PDAM OG nandangan rugi tepika mang miliar-miliar. Perihal krisis air bersih yang ada di wilayah Kota Cimahi dan Bandung Barat, PDAM mengalami penurunan kapasitas produksi sekitar 75%. Awalnya kita optimal itu 177 liter per detik, sekarang kita ujian mengolah rata-rata 40 liter per detik untuk melayani pelanggan sekitar untuk Kota Cimahi adalah sekitar 15.500. Dan untuk Cisarua dengan kapasitas awalnya 34 liter, sekarang mengalami penurunan sekitar 20 liter per detik. Untuk melayani pelanggan Bandung Barat itu sekitar 3.300. Langkah-langkah kami dari PDAM ini untuk mengatasi hal tersebut adalah yang pertama kami membuat rekayasa jaringan. Sangkan tetap bisa merepang laden ke warga Nungalanggan, pihak PDAM ngalakonan rekayasa jalur turta jadwal ngamalir na cahai. Di antik itu, pihak Nauge muka pang laden cahai bersih gratis di harupin kantor, boh pikin warga Nungalanggan, boh pikin masyarakat umum. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV